Halo sahabat fontgraphy, jumpa lagi bersama saya Tom89 dari fontgraphy.tex Jadi di video kali ini saya mau unboxing satu buah paket yang dikirimkan oleh teman saya Sekaligus ketua makropon fotografi Indonesia Nanti aku di instagramnya akan sertakan, yaitu Mas Oki Terus yang jualan lensa makro untuk kamera ponsel Dan sudah mengirimkan banyak ke berbagai negara di luar sana Karena banyak juga lensa atau lensa bongkaran buatan Indonesia itu banyak dirik sama negara-negara luar Oke ini dia paketnya di dalam kotak ini, masih segel ya Coba kita buka dulu ada apa aja sih di dalam paket pembeliannya Oke disini saya menggunakan gunting Nah kita buka aja ya Packingnya rapi banget ini Karena kan lensanya dari kaca, jadi kalau nggak rapi kayak gini Bisa takutnya pecah gitu ya Beli lensa dimasok ini sangat rekomendasi banget ya Karena saya juga udah ketemu sama orangnya waktu saya main di Bandung Oke ini sudah kita bongkar Oke ini sudah kita bongkar Dan di dalam paket pembelian kita akan dapatkan box seperti ini Saya nggak tau ya, nanti dikirim Dijualnya seperti box ini atau tidak Ini sebagai sampelnya aja Kita buka ya Yang pertama disini kita mendapatkan dua buah stiker dari makrofon fotografi Teman-teman bisa carinya di facebook maupun di instagram ya Globnya jika teman-teman ingin belajar foto makro pakai handphone Terus disini juga kita dapat kain microfiber Nah ini kainnya untuk fungsinya untuk membersihkan lensa Jika lensa tersebut kotor Terus disini juga kita dapat tas kecil untuk menaruh si lensa Dan ini dia paket utamanya ya Teman-teman bisa lihat sendiri masih dibungkus Ya modelnya itu clip-ons dan kita dapat silica gel Nah untuk modelnya sendiri ini adalah clip-ons Jadi bisa dipasang di semua handphone Mau handphone yang tiga kamera, dua kamera, empat kamera Di tengah, di samping, di samping, di samping Ini bisa menggunakan ini Karena ini pakai clip Dan clipnya sendiri juga bisa dilepas ya Jika diputar seperti ini Nah ini penampakannya Si kecil yang mantap nih lensa Nah sekarang coba kita tes di kamera handphone ya Nah ini untuk sebelum kita mau treat makro Usahakan nih lensa kita nih harus bersih dari sidik jari kayak gini nih Ini harus kita bersihkan Yaitu dengan menggunakan kain microfiber Biar hasilnya itu nggak buram Atau ada bekas garis-garis tangan ya Cara bersihnya mudah banget Teman-teman tinggal lap aja seperti ini Nah ini sudah bersih Nah jika sudah bersih Teman-teman tinggal pasang deh lensanya Cara pasangnya gampang banget Teman-teman tinggal lihat aja nih disini Seperti ini ya biar kelihatan di Si kameranya Usahakan harus pas ya Untuk pasang si lensanya Oke ini coba kita singkirkan dulu semua Kita akan tes Shoot Ya oke teman-teman ini dia ya penampakan lensanya Dan pasti ada pigment ya Nah untuk menghilangkan pigment Usahakan kita harus menggunakan optical zoom Selesai menggunakan optical zoom yang dua kali sudah hilang pigmentnya Dan ini ada objek fotonya ya Ini jarak shootnya sekitar 5 cm ya Kita harus dekat-dekat banget Kita foto Dan ini kita foto ya Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri Ini jika kita tidak pakai lensa dan normal aja ya Seperti ini Nah setelah itu kita coba pakai lensa Nah ada pigmentnya Jadi usahakan menggunakan optical zoom atau digital zoom Sampai 1,8 sampai dua kali ya Itu aja sih batasnya Dan untuk detail ini keren banget sih Lensa kecil gini untuk dapatkan hasil foto-foto makro ekstrim ya Nah jika teman-teman ingin membeli lensa tersebut Teman-teman bisa cek ke akunnya Mas Oki Atau teman-teman bisa cek di deskripsi video ini ya Karena link pembelian semua akun sosialnya Mas Oki Sudah saya sertakan di deskripsi Jadi teman-teman tinggal cek aja Oke saya rasa cukup segitu dulu video unboxingnya Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman Jangan lupa klik tombol like jika teman-teman suka video ini Klik tombol share jika teman-teman merasa video ini bermanfaat Dan klik tombol subscribe jika teman-teman ingin berlangganan ke channel Pondrafi.x Oke dari saya Tom89 Pamit undur diri dan salam jufan Jangan lupa klik tombol like jika teman-teman Jangan lupa klik tombol like jika teman-teman Jangan lupa klik tombol like jika teman-teman Terima kasih.